Intro Sebanyak 338 pedagang lowak di Jalan Muhammad Yamin dan Jalan Halmahera akhirnya menempati Pasar Baru Jomboran Timur setelah hampir 2 tahun lebih direlokasi ke pasar sementara. Pertanggal 8 Januari, pedagang lowak Pasar Lowak tersebut mendapatkan pembagian kunci bedak pasar baru dari Dinas Kooperasi Industri dan Perdagangan Kota Melang. Pedagang yang mendapatkan bedak dan kunci tersebut langsung memindahkan barang dagangan mereka ke bedak baru tersebut. Para pedagang mengaku senang karena selama 2 tahun lebih menempati bedak yang dinilai kurang layak. Pedagang juga mengaku ukuran bedak yang didapat sama seperti sebelum pasarnya direnovasi sedangkan untuk menempati pasar barunya ini mereka tidak dipungut biaya. Ya sangat bersyukur, sangat senang sekali bisa pindah kembali. Lebih nyaman, insya Allah lebih enak, yang menggambungkan lebih ramai lagi. Ini berbeda, insya Allah gagal 23 per 9 menit. Kalau sama, saya sama, tambahin tanpa sekarang. Sementara Kepala Pengelola Pasar Baru Jomboran Timur mengatakan bahwa mulai hari ini para pedagang dikembalikan ke Pasar Baru Timur Jomboran. Pedagang juga diberi tingkat waktu hingga tanggal 23 Januari atau maksimal hingga akhir bulan Januari untuk segera pindah ke Pasar Baru. Mereka yang sudah punya nama di sini otomatis bisa pindah. Jadi tidak ada pedagang baru di sini. Semua pedagang lama tinggal masuk ke dalam. Secara umum, mereka bisa pindah. Karena mereka juga punya harapan sebaik-sekera masuk. Untuk pedagang total keseluruhan sekitar kurang lebih 300 orang. Diharapkan dengan dikembalikannya pedagang luak ke Pasar Baru Jomboran Timur Arus selalu lintas di Jalan Muhammad Yamin dan Jalan Halmahera kembali lancar. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin. Dari Kota Malang, Ahmad Amin. Dari Kota Malang, Ahmad Amin.